pesawaan kita masih asri guys tuh dari ujung timur sampai ujung barat tuh mel nih mel coba spil mel dapet sekresek aduh mantap yang paling dapetnya sedikit kan kembar identik ini kakaknya ini adiknya oke guys, selamat datang di channel youtube saya jadi kali ini bang sambak sama mojang-mojang dari kampung babakan desa waneja kecamatan salem mau mencari tutup sawak pokoknya jangan di skip videonya biar kalian tahu keseruannya kesawahan kita masih asri guys dari ujung timur sampai ujung barat tuh ini airnya pun di kita masih berlimpah dan tutup sawah tuh bukan salah satu binatang yang langka jadi di kita tuh banyak sekali nah akan tetapi tutup sawah tuh biasanya keluar tuh di pagi dan di sore hari ini ini kita masih pagi-pagi sekali mau cari tutup bareng mojang-mojang kampung babakan ini ada ada teteh dipa, teteh meli, mila, teteh erlin, teteh nani, sama teteh ain ada juga teteh ipa ada juga teteh ipa ini nih ancrup lah yang itu diem aja kelihatan kakinya masih bersih tuh gak mau turun btw guys itu teteh meli dan teteh mila tuh kembar identik kembar identik jadi mereka tuh mirip banget nah ini teteh mila terus itu teteh meli tuh kan mirip kan mirip kan coba 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 ngerendeng ga dia ngerendeng coba di situ tuh kembar identik ya mojang, mojang babakan mojang babakan tuh cantik-cantik ya jangan salah meskipun kita tinggal di gunung di sini tuh kan kembar identik ini kakaknya ini adeknya mel ini mel, coba spill mel ih dapet sekresek udah mantep ternyata ahli juga mereka ya nah ini coba neng nani dapet ga neng nani tututnya kanjir itu ibu-ibu tuh tapi dapetnya masih sedikit harusnya ibu-ibu lebih ahli jadi tutut sawah tuh kayak gini nih yang belum tahu tutut sawah tapi sepertinya semua udah pada tahu tutut sawah yuk kita cari di sini kok gitu budi pak mana budi pak iya 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 kaget pak gitu coba gimana iya iya maka dosia iya 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 jadi ini tutut sawah halal boleh dimakan ya kalau keong sawah aku kurang tahu tapi yang jelas kalau disini tutut sawah masih dikonsumsi kalau tutut sawah tuh biasanya tuh keluarnya pagi atau sore hari karena kalau di siang hari mungkin karena cuaca yang panas jadi tututnya tuh bersembunyi jadi ketika air masih lembab masih belum sepanas di siang hari mereka keluar cuma kalau udah agak terasa hangat mereka kayak sembunyi gitu guys ini kita masih pagi dan kalau misalnya kalau misalnya entar hasilnya lumayan sore pun akan nyari lagi kemarin dapat seember ya Mel ya Wow dapat seember terus dimasak dijual setelah ember dan di sini ada lagi tuh di keresek ke teman-teman terima kasih telah mengikuti channel youtube aku jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh